Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aja iki ceritane, sawer dong. Bab 41. Siapa anda? Nadanya sangat gila. Jiang Kun balas menatap pria di pintu dan berkata dengan kejam, berani mengurus bisnis menganggur Lao Su, apakah itu lelah dan bengkok? Petik 2. Beberapa pria besar di sekitarnya juga menatapnya satu demi satu, mata mereka tajam. Si Chen tidak takut, dan tatapannya tertuju pada Mu Yunbing melalui kerumunan, apakah kamu baik-baik saja? Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan dulu, Mu Yunbing untuk sementara menghela nafas lega, menunjuk sekeliling dengan wajah dingin, geng ini ingin bermain huligan, kamu buru-buru memanggil polisi. Petik 2. Jonima, aku masih ingin memanggil polisi. Jiang Kun menggigit dan menunjuk ke arah Mu Yunbing, tahan dia untukku. Dan Lao Su akan memperbaikinya dengan baik. Jangan mengucapkan selamat tinggal, beberapa kakak laki-laki, semua orang akan keluar untuk meminta uang, ada sesuatu yang baik untuk dikatakan. Su Wei berpura-pura berhenti di depan beberapa pria besar, berbalik dan mendesak Mu Yunbing dengan suara keras. Yunbing, kamu harus berpikir jernih, jangan memprovokasi orang-orang ini, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika kamu takut, pergilah. Si Chen langsung masuk, melirik kerumunan, beri kamu 10 detik, dan segera keluar setelah 10 detik. Anak ini menyuruh kita keluar, Jiang Kun dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua akan tertawa dan menangis. Wah, kamu tidak akan bercanda, haha. Ku rasa dia tidak tertawa, dia punya otaknya di dalam air, haha. Orang bodoh kurus semacam ini, Lao Su bisa meninju seratus dengan satu pukulan. Jiang Kun berhenti tertawa dan menunjuk ke kakinya. Nak, jika kamu berlutut sekarang dan memberiku bersujud dan mengakui kesalahanmu, bagaimana kalau Jiang Ye mengampuni hidupmu? 5 detik lagi, Si Chen menghitung tanpa ekspresi. Su Wei segera melompat keluar dan menatap Si Chen menegur. Si Chen, kamu sia-sia, tidak ada yang menambah kekacauan, ada begitu banyak dari mereka. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Anda terutama ingin mati, tetapi jangan ganggu saya dan Yun Bing. Jangan minta maaf kepada orang-orang yang berlutut. Si Chen meliriknya dengan dingin, matanya seperti pisau. Ini terakhir kalinya, jika kamu berbicara denganku seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Anda, wajah Su Wei biru besi, tetapi dia tidak berani menyerang, dan tendangan di rumah sakit membuatnya masih terkesan. Tetapi tanpa mencekik dua kalimat dan tidak dapat menemukan lapangan, Su Wei memikirkannya selama beberapa detik dan mendengus dingin. Yah, kamu sangat tulang punggung, ketika kamu dipukuli ke tanah untuk menemukan gigi, jangan biarkan Yun Bing menyelamatkanmu. Mu Yun Bing mendengar bahwa dia sedikit tak tertahankan. Si Chen, jika kamu tidak menghitungnya, aku akan menggunakan aset sebagai jaminan. Tidak, Si Chen dengan tegas menolak, menoleh untuk melihat Jiang Kun. Sepuluh detik telah tiba. Oh, kamu memasangnya untuk Lao Su. Jiang Kun sangat marah, beri Lao Su perbaikan yang baik untuknya. Petik 2. Beberapa pria besar mencibir dan bergegas dengan tinju terangkat. Limbah, kamu pantas mendapatkannya. Su Wei memarahi dengan suara rendah, ekspresi Sha dan Freude. Dia sepertinya telah melihat Si Chen dipukuli ke tanah mencari gigi, menangis dengan getir dan berlutut di tanah untuk memohon pengampunan. Namun, hasilnya benar-benar tidak terduga olehnya, hanya untuk melihat Si Chen sedikit memiringkan kepalanya, dan dengan mudah menghindari tinju pria besar pertama. Kemudian petir menendang kaki cambuk, mengeluarkan kekuatan yang sama sekali tidak proporsional dengan sosok itu, menendang pria besar itu sejauh tiga meter. Tinju pria besar lainnya menyerang, dan Si Chen meraihnya, membuat pihak lain tidak bisa bergerak, dan tinju kirinya membanting pangkal hidung lawan. Beberapa orang yang tersisa berkumpul, dan Si Chen Li terbang dan menginjak dada satu orang, memanfaatkan momentum untuk menyapu udara. Tubuhnya sangat kuat, setiap pukulan dan setiap tendangan rapi dan tajam, dan momentumnya kuat. Bang-bang, setelah serangkaian suara teredam dipukul oleh tubuh, kelompok itu terbang keluar sebagai tanggapan atas suara itu, berbaring di tanah satu per satu dan meratap. Si Chen berdiri di tengah, lurus seperti lembing, dengan ringan membersihkan debu di tubuhnya, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Apa yang terjadi? Kerumunan menyaksikan pemandangan ini dengan mata tertegun, mulut mereka terbuka lebar untuk memasukkan telur bebek. Bab 42 Terutama Mu Yunbing, dia tidak pernah tahu bahwa Si Chen bisa bertarung dengan baik. Dia ingat film yang dia lihat di, pengawal China, dan merasa bahwa protagonis pria seolah-olah Si Chen sama. Tidak, sepertinya Si Chen sedikit lebih tampan, sangat tampan. Suara keheranan seorang wanita datang dari pintu, dan itu adalah Lu Siu, yang baru saja tiba. Mu Yunbing memandang pacarnya yang gila, dan hatinya samar-samar bangga, pria yang bisa bertarung ini, tetapi suaminya Mu Yunbing. Dia tiba-tiba memiliki keberanian untuk menunjuk Jiang Kun dan memberi perintah. Si Chen, masih ada satu yang tersisa, panggil aku keluar. Penampilan kecil yang bangga itu seperti selir di istana yang meneriaki para kasim kecil. Si Chen meliriknya tanpa bisa dijelaskan, dan kemudian berjalan menuju Jiang Kun. Apa yang ingin Anda lakukan? Jiang Kun tidak menyangka si Chen begitu kuat, mengungkapkan kecemburuan yang mendalam. Aku bisa memberitahumu, jika kamu berani menembak, aku. Si Chen membanting tinjunya ke rongga matanya, apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Jiang Kun menutupi matanya yang memar karena tidak percaya dan menatap si Chen dengan mematikan, berani memukulku, kamu mencari, ups, sakit. Petik 2. Matanya yang lain juga ditinju, dan tiba-tiba berubah menjadi dua mata panda biru tua dan ungu. Jiang Kun tahu bahwa dia telah bertemu dengan karakter yang galak, dan agar tidak mengemis makanan, dia menutup mulutnya dengan penuh minat dan menyembunyikan kekejaman di matanya. Si Chen mengangkatnya, dan tatapannya menembus matanya seperti pedang. Aku tidak peduli apa asalmu, sekarang segera bawa orang-orangmu untuk berguling untukku, dan jangan pernah melangkah keriasan awan selama setengah langkah di masa depan, mengerti. Ingin kami tidak membalas, Jiang Kun tertawa getir, tanpa rasa takut, hei hei, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Kamu belum merasa cukup, mata si Chen sedikit menyipit. Wajah Jiang Kun menegang, dan dia dengan cepat memasang ekspresi berpikiran terbuka, bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak berguna, apakah kamu tahu uang siapa yang kamu berhutang? Petik 2 Siapa? Si Chen menatap, Rabu kakek, kamu harus selalu tahu, kan? Jiang Kun tertawa bahagia, kami adalah orang-orangnya, kamu sudah selesai, haha. Siapa Wednesday kakek? Si Chen menatap Mu Yunbing dengan tatapan kosong, di kehidupan sebelumnya dia telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak tahu banyak tentang sampah di kota Yu ini. Apakah itu Rabu kakek? Mu Yunbing tidak menjawabnya, melainkan bertanya pada Jiang Kun dengan wajah gugup. Jiang Kun mencibir, di seluruh kota Yu, selain Tuan Rabu itu, yang mana lagi yang bisa ada? Petik 2 Itu saja, wajah Mu Yunbing pucat, dan dia duduk di kursi seolah-olah bahkan jiwanya telah tersedot. Ketika si Chen melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa sejarah kakek Rabu itu pasti tidak sederhana, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Rabu ini kakek sangat kuat? Apa yang lebih dari sekedar kuat? Anda benar-benar melukai orang-orang Rabu kakek? Saya melihat bagaimana Anda berakhir, Su Wei tampak Syah dan Freude? Baru saja, jika Anda mendengarkan saya, biarkan aset hipotek Yunbing membayar kembali sebagian dulu, di mana begitu banyak hal. Dia menunjuk hidung si Chen dengan bingung, Sekarang karena kamu, Yun Makep telah menyinggung Wednesday Yee, dan sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dibuka atau tidak. Ada lebih dari cukup hal untuk gagal, dan Anda mengatakan bahwa Anda bukan satu. Petik 2 Wajahnya ditampar dengan keras, dan dia langsung memar dan berubah menjadi kepala babi. Tutup mulutmu dan lupakan apa yang baru saja ku katakan. Si Chen perlahan menarik telapak tangannya, dan tatapan tajamnya berisi peringatan. Bab 43 Si Chen meliriknya dengan dingin, Kamu masih belum berguling. Wajah Su Wei sangat jelek, dan apa yang terjadi pada Jiang Kun barusan meninggalkannya dengan bayangan psikologis yang berat. Takut dipukuli, dia dengan cepat menyelinap keluar pintu, dan sebelum pergi, dia tidak lupa menjatuhkan kalimat diafragma, Kamu sudah mati, Ying Si Chen. Pihak lain pasti akan membalas, Mu Yunbing melihat ke kantor yang berantakan dan mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan sekarang. Jangan khawatir, Si Chen Feng berkata dengan ringan, aku akan menghadapinya. Dia sekarang tahu asal-usulnya sendiri, dia bisa mengenali kerabatnya kapan saja, dan dengan bantuan energi Si Huarong, hanya dalam hitungan menit untuk menyelesaikan kakek hari Rabu. Namun, Mu Yunbing tidak mengetahui hal ini, dan melihat Si Chen berkata dengan mudah, dia tiba-tiba merasa marah, hadapi itu. Bagaimana Anda menghadapinya, saya sudah menyetujui kondisi orang lain, mengapa Anda masih harus melakukannya? Oke sekarang, semuanya kacau olehmu. Apakah Anda membiarkan saya melihatnya menggertak Anda dan memilih untuk berpangku tangan? Si Chen sedikit geli, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia tidak peduli dengan Mu Yunbing lagi, wanita ini juga istrinya, dan istrinya diintimidasi, jadi di mana seorang pria tidak punya alasan untuk melawan. Mu Yun mendengus dingin, singkatnya, ini salahmu. Pikirkan sesukamu, Si Chen merasa bahwa dia benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana sikapmu, dan bukankah kamu membiarkan orang mengatakan bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Mu Yunbing langsung maju. Tahukah Anda betapa sulitnya bagi perusahaan sekarang? Kami tidak punya banyak uang di rekening kami lagi, dan Anda masih membuat kekacauan seperti itu untuk saya, memberi tahu saya apa yang harus dilakukan untuk menutup lubang-lubang itu. Berbicara tentang uang, saya akan membayar Anda kantor pusat. Si Chen sedikit marah. Mu Yunbing tampaknya telah sangat terhina, dan tangannya disilangkan di pinggang. Yah, nadamu sangat besar, tetapi kamu harus membayarku. Dia mengulurkan tangannya dan tidak bisa menahan cibiran, aku sudah menikah denganmu selama tiga tahun, atau pertama kali aku ingin kamu menghabiskan uang. Anda sangat mampu sekarang, Anda tidak akan mengecewakan saya, bukan? Petik 2 Tentu saja, dia tahu bahwa si Chen tidak punya uang, dan dia akan mengatakan ini, murni demi pertempuran. Mengapa kamu tidak berbicara, uang? Melihat si Chen tidak berbicara, Mu Yunbing menyipitkan mata padanya, dan ada semacam kemenangan di hatinya. Uangnya ada di sini, sebuah kontrak jatuh ke tangan Mu Yunbing, dan Lu Siu mengedipkan mata padanya, beberapa ratus juta setahun. Apa? Mu Yunbing tampak bingung, berapa ratus juta? Lu Siu tidak menjelaskan, hanya berkata, kamu lihat kontraknya. Mu Yunbing dengan santai membukanya, hanya untuk melihatnya beberapa kali dan tidak bisa menjauh, sibuk melihatnya dengan hati-hati, bahkan bernapas menjadi mendesak. Apakah ini benar? Mu Yunbing menutup kontrak dan menatap Lu Siu, tidak ada kejutan di wajahnya, hanya horor. Dia tidak bisa mengerti betapa bodohnya orang yang bertanggung jawab Suya menandatangani kontrak seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa semua ini benar, bahkan jika kita riasan awan tidak melakukan apa-apa, ada ratusan juta keuntungan setahun. Lu Siu menunjuk Si Chen dengan dagunya, hanya itu yang dibicarakan suamimu oh, ini semua untukmu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Anda adalah wanita kaya yang bernilai ratusan juta, yang benar-benar membuat diri. Sama seperti dia, bisakah dia menegosiasikan kontrak? Mu Yunbing melirik Si Chen, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Si Yu, kamu pasti menggodaku, kan? Petik 2 Dalam benaknya, Si Chen telah lama didefinisikan, ini adalah pria yang tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan makan dan menunggu kematian. Tentang apa aku berbohong padamu? Lu Siu sangat luar biasa, Si Chen adalah suamimu, Tuhan, kamu tidak mengenalnya sama sekali, kan? Orang ini luar biasa. Maksudmu benarkah? Bab 44 Mu Yunbing sepertinya tidak sedang bercanda, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Lu Siu mengangkat bahu, aku punya beberapa pound, tahukah kamu? Petik 2 Kejutan di mata Mu Yunbing dengan cepat semakin besar, mulutnya perlahan terbuka, dan dia kehilangan sikapnya untuk menutupi bibirnya dan berseru. Bukankah begitu? Itu benar, Lu Siu mengangguk, Mu Yunbing menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Si Chen, dan mengangkat kontrak di tangannya, bagaimana Anda bernegosiasi? Entahlah, kelopak mata Si Chen terkulai, mungkin itu terlalu beruntung. Anda, hidung Mu Yunbing hampir bengkok, dan orang ini jelas disengaja. Namun, dia segera lega, Si Chen tidak mengatakan apa-apa, kontrak adalah yang paling penting. Untuk riasan awan saat ini, ini adalah hujan yang tepat waktu. Suasana hatinya sangat bahagia, dan dia tidak sabar untuk berdiskusi dengan Lu Siu dan bersiap untuk menentukan arah perkembangan baru. Cloud Makeup akan segera memiliki uang, tetapi tidak dapat lagi melakukan bisnis dengan cara yang kecil. Namun, sebelum kegembiraan berlangsung satu menit, keduanya dituangkan dengan baskom berisi air dingin. Jangan senang terlalu cepat, produk Suya ditingkatkan kembali, dari produk eksperimental hingga produksi produk jadi, yang tercepat akan memakan waktu setengah bulan. Suara Si Chen datang, ditambah dengan pengiriman, untuk mendapatkan uang pertama, sudah satu setengah bulan kemudian, selama lebih dari sebulan, Yun Makeup harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesulitan. Terus, Mu Yun Bing dan Lu Siu tidak bereaksi sedikitpun, bagi mereka berdua, sudah sangat cepat berbisnis dan dapat mengembalikan uang dalam lebih dari sebulan. Masalahnya adalah, Rabu kakek itu, dia tidak akan memberi kita begitu banyak waktu. Si Chen melirik ke pintu, ini datang sangat cepat. Sekelompok roh ganas masuk dengan kejam, dua kali lebih banyak dari barusan, masing-masing membawa pipa baja, tongkat dan senjata lainnya di tangan mereka, dan datang untuk mengelilingi Si Chen. Pemimpinnya masih Jiang Kun, dengan kain kasa melilit kepalanya, wajahnya bengkak seperti kepala babi, berdiri di belakangnya dengan sebatang rokok, menatap Si Chen dengan ganas. Hei hei, wah, tidak berharap aku kembali, apa yang baru saja Anda berikan kepada saya? Lao Su akan mengembalikan seratus kali lipat. Anda salah, Si Chen melihat sekeliling dan dengan tenang berdiri, aku tahu kamu akan membalas, tapi aku tidak berharap kamu kembali begitu cepat. Jiang Kun tertegun, dan kemudian berkata dengan suara galak, aku tahu apa, singkatnya, Lao Su tidak akan menghapusmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Jiang Kun. Menarik, saya tidak menyangka akan datang ke sini dan menemukan hal yang begitu menarik. Suara menggoda seorang wanita datang dari luar pintu, Jiang Kun adalah itu, aku yakin kamu tidak bisa menjaga namamu. Wanita itu segera muncul di hadapan semua orang, dengan rambut pendek dan rambut heroik, dan diikuti oleh seorang pria maco berotot dengan t-shirt hijau tentara. Mereka berdua masuk melalui ambang pintu dan memandang selusin orang jahat seolah-olah mereka bukan apa-apa. Jiang Kun juga dapat dianggap dapat melenturkan dan meregangkan tubuh, dan untuk sesaat dia tidak dapat memahami bagian bawah keduanya, dan bahkan membiarkan wanita itu mengejek dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki serangan langsung. Keduanya berjalan melewati kerumunan dan berjalan langsung ke tepi Mu Yun Bing, dan wanita itu membuka pintu, apakah itu nona Mu Yun Bing? Saya Mu Yun Bing, bolehkah saya bertanya kepada Anda adalah? Mu Yun Bing sedikit tertegun, dia sama sekali tidak mengenal kedua orang ini. Apakah BMW X5 dengan plat nomor UCXXX itu mobilmu? Wanita itu tidak menyebutkan namanya, tetapi bertanya lagi. Bab 45 Anda, Su Wei menutupi wajahnya dan menatap si Chen dengan kebencian, menggertakkan giginya dengan kebencian. Tapi dia benar-benar tidak berani memprovokasi si Chen, jadi dia hanya bisa mengeluh kepadamu Yun Bing. Yun Bing, kamu lihat cepat, aku dengan ramah mengingatkannya bahwa dia bahkan memukuli orang, dia tidak memiliki kualitas sama sekali, dan dia benar-benar tidak pantas untuk Mu sama sekali. Layak untukku, dia juga suamiku, jangan khawatirkan kamu. Mu Yun berkata dengan dingin, tidak ingin memperhatikannya sama sekali. Yun Bing, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu harus tahu pikiranku, semua yang aku lakukan adalah untukmu. Su Wei menyentuh paku lembut dan mulai berpura-pura menyedihkan. Oke, jangan katakan itu, aku tidak ingin mendengarnya. Mu Yun Bing memotongnya, menggosok alisnya, dan membiarkan Lu Siyu masuk. Siyu, atur sisi keuangan untuk memberi Tuan Jiang 10.000 yuan, sama seperti biaya pengobatan. 10.000 keping? Ya, Jiang Kun mencibir, Mu Zong, apakah kamu mengirim Hanako? Ahem, yang Anda derita hanyalah trauma kulit, dan bahkan jika total biaya perawatan untuk Anda semua kurang dari seribu. Lu Siyu mendengus dingin, memeluk Mu Yun Bing, memberi 10.000 keping itu murah untukmu, jangan pergi terlalu jauh. Jiang Kun meliriknya dan terus menatap Mu Yun Bing, Mu Zong juga punya ide ini. Ekspresi Mu Yun Bing berubah, dan butuh waktu lama sebelum dia membuka kembali Zuli, lalu bagaimana kamu ingin menangani urusan hari ini? Petik 2. Secara umum, dalam negosiasi, mengucapkan kata-kata seperti itu berarti berkompromi. Mu Yun Bing juga keluar dari ketidakberdayaan, kakek hari Rabu kota Yu Kaya dan berkuasa, dan hubungan itu saling terkait, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat bersaing dengan perusahaan kecil seperti Yun Makeb. Sekarang dia hanya berharap untuk menghemat uang dari bencana, dan membuat hal-hal besar menjadi kecil. Jiang Kun mendengar apa yang dia maksud, dan dia memiliki dasar di hatinya, dan dia bahkan lebih tak kenal takut, Yah, aku hanya punya tiga permintaan, selamamu Zong setuju, semua orang senang. Pertama, tunggakan enam juta harus diselesaikan hari ini. Kedua, beri saudara-saudara kompensasi seratus ribu yuan. Ketiga, dia menunjuk si Chen, biarkan bocah ini bersujud padaku dan mengakui kesalahannya. Tuan Jiang, jangan pergi terlalu jauh. Gigi perakmu Yun Bing mengatup, mencoba menekan amarahnya. Jiang Kun tersenyum, manager umummu, saya menyarankan Anda untuk sedikit lebih sadar akan urusan saat ini, dan sekarang Anda masih dapat berbicara dengan saya dengan baik. Tunggu sampai tuan ketiga keluar dari kuda, saya khawatir seluruh riasan awan harus mengubah namanya. Kamu adalah sekelompok bandit, kata Lu Si dengan marah, Yun Bing jangan berjanji padanya, kami akan memanggil polisi. Hei, kamu hanya perlu melaporkannya. Jiang Kun memiringkan kaki Erlang, jelas mengandalkan sesuatu. Laporkan, Lu Siu tidak malu dan segera mengeluarkan ponselnya. Siu, jangan, Mu Yun Bing menangkapnya, Lu Siu tidak tahu taruhannya, tetapi dia tahu betapa mengerikannya energi hari Rabu. Dia suka memancing untuk pintu parsial, dan telah berdiri di kota Yu selama bertahun-tahun, dan latar belakang energinya dapat dilihat di sini. Karakter seperti itu, secara umum, galak dalam caranya melakukan sesuatu, dan matanya akan dihargai. Jangan katakan bahwa keluarga Mu tidak mampu memprovokasi, bahkan beberapa orang terkenal dan bergengsi di kota Yu tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan. Mu Yun Bing merenung untuk waktu yang lama, mengertakan gigi dan berkata, pertama dan kedua, saya bisa berjanji kepada Anda, tetapi saya hanya dapat memberi Anda 100 ribu yuan terlebih dahulu, dan saya perlu waktu untuk mengumpulkan uang untuk 6 juta. Adapun artikel ketiga, saya tidak setuju. Bahkan jika si Chen bersarang lagi, dia juga suaminya, dan dia tidak akan pernah membiarkan suaminya berlutut untuk orang lain. Tuan Mu, ini berlebihan, Jiang Kun mengeluarkan sebatang rokok, perlahan-lahan memegangnya di mulutnya, menelan awan dan memuntahkan kabut, kamu tidak ingin segera membayar kembali 6 juta itu, dan kamu tidak ingin bocah ini berlutut dan bersujud, kedua ujungnya ingin menempati, dan Anda tidak bisa terlalu serakah. Siapa yang rakus untuk dirimu sendiri yang paling tahu, namun nada suara Lucy adalah, kamu tidak harus masuk. Aku hanya ingin masuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Jiang Kun meludahkan cincin asap dan menatap Lucy dengan wajah menantang. Apakah itu 6 juta, atau membiarkan bocah ini berlutut dan bersujud, itu tidak bisa kurang. Mengatakan itu, dia meludahkan rokoknya ke tanah, menghancurkannya dengan kakinya, dan menatap si Chen dengan menantang. Bab 46, sepertinya kamu benar-benar belum merasa cukup. Si Chen maju selangkah dan mengangkatnya lagi. Jiang Kun berpikir bahwa si Chen hanya membuatnya takut, dan melirik Mu Yun tanpa rasa takut. Mu Zhong, bocah ini akan memukulku lagi, kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Si Chen, tenanglah, Mu Yun Bing tidak punya pilihan selain berbicara. Hei hei, anak laki-laki yang luar biasa, terus pukul aku. Jiang Kun tidak takut, Satu pukulan, tambahkan saja seratus ribu. Saya melihat berapa banyak uang yang harus Anda hilangkan riasan awan. Tidak banyak, tidak apa-apa kehilanganmu beberapa ratus juta. Si Chen berkata, menjambak rambut Jiang Kun dan menghancurkan kepalanya ke tanah. Dengan keras, sepertinya seluruh tanah bergetar. Ah, meninggal karena kesakitan, kepalaku. Petik dua. Jiang Kun hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, dan rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia berteriak seperti babi yang disembeli. Baru saja, si Chen mengerahkan kekuatan yang cukup untuk memukulnya dengan tujuh daging dan delapan sayuran, dan otaknya berdengung tanpa henti, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Si Chen tidak berhenti, menendangnya keluar, dan meluncur ke depan lebih dari sepuluh meter sebelum berhenti. Adegan tiba-tiba ini membuat takut semua orang konyol. Si Chen, jangan impulsif. Mu Yunbing khawatir tentang kecelakaan itu dan buru-buru membujuk. Tidak apa-apa, kepala si Chen tidak kembali. Aku punya ukuran, kamu tidak perlu peduli. Tetapi, tidak, tapi tidak, si Chen terus berjalan menuju Jiang Kun, karena dia sangat menyukai uang, saya akan mengirimnya lebih banyak. Dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi di mata Jiang Kun, itu seperti melihat iblis paling mengerikan di dunia. Orang ini, dia benar-benar akan bunuh diri. Jiang Kun bisa merasakan kemarahan di tubuh si Chen dan ketakutan. Di mana dia berani mempercayakan yang besar, melambaikan tangannya pada si Chen terus-menerus. Selamatkan hidupmu, kakak, aku salah, jangan berkelahi lagi. Si Chen berjongkok, dan cahaya berbahaya keluar dari matanya. Apa, ratusan juta dolar tidak menginginkannya lagi? Wajah Jiang Kun penuh dengan daging, dan dia sudah melepaskan separuh hidupnya setelah dipukul dua kali. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan ratusan juta itu, saya khawatir Anda hanya bisa pergi ke Yin Chao Mansion untuk menikmati hidup. Tidak, kakak, aku tidak ingin sepeserpun. Jiang Kun menangis dan memohon pengampunan dengan wajah sedih. Tolong biarkan kakak laki-laki itu mengampuni nyawa anjingku, biarkan aku pergi. Petik 2 Apakah kamu tidak ingin aku berlutut dan bersujud? Si Chen bertanya lagi. Jiang Kun buru-buru berdiri dan berlutut di Si Chen Lian untuk bersujud beberapa kali. Kakak, haruskah aku bersujud padamu dan bersujud padamu? Si Chen menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya, gulung. Jiang Kun diberi amnesti, dan dengan dukungan orang lain, dia melarikan diri dengan pantat dan air seninya. Ini, apakah itu solusinya? Petik 2 Wajah Mu Yunbing dan Lu Siyu luar biasa. Pihak lain masih galak sekarang, dan dalam sekejap mata, ia menjadi anjing yang kehilangan keluarganya. Sungguh solusi untuk ini, dia telah membuat lubang besar di langit. Su Wei mencibir dengan gembira, tunggu balas dendam gila hari rabu. Bab 47 Setelah malam tanpa kata-kata, timur menjadi putih dalam sekejap mata. Astaga, jeritan yang sebanding dengan sopran bergema di seluruh ruangan, mengejutkan dua burung pipit kecil yang menggoda di pohon beringin di luar jendela. Bangun, si Chen bersandar di sofa dan meliriknya dengan santai. Kamu, kamu, Lu Siyu merasa malu dan marah, menutupi bagian atas tubuhnya dengan selimut, dan mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah si Chen. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada, bantu saja kamu melepas pakaianmu. Si Chen mengangkat bahunya dengan ringan. Siyu membelalak tak percaya, orang ini telah memainkan pada dirinya sendiri, dan dia masih bisa berbicara dengan jujur. Yang lebih buruk adalah dia masih seorang suami dengan seorang istri, dan wanita itu masih pacarnya. Penghinaan karena diintimidasi, serta kegelisahan mengkhianati pacarnya, membuat Lu Siyu menderita di dalam hatinya, dan air mata keluar dari matanya, kamu melakukan hal semacam ini padaku, jadi mengapa aku masih memiliki wajah untuk melihat orang-orang di masa depan? Bagaimana cara menghadapi Klautais? Uh ya! Lu Siyu menangis dan menghancurkan bantal ke arah si Chen, kesal dan marah. Si Chen, kamu telur, aku ingin mati bersamamu. Petik 2 Si Chen meraih bantal dengan satu tangan. Lu Siyu, mungkinkah kamu mabuk dan tidak sadar, apa yang telah aku lakukan padamu? Lu Siyu memegang bantal kedua tinggi-tinggi dan bersiap untuk menjatuhkan bom. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tertegun, dan diam-diam membuka beberapa celah untuk melihat ke dalam selimut. Saya melihat bahwa imut merah muda itu masih memakainya utuh, dan sepertinya tidak ada jejak kepasifan. Kamu, kamu benar-benar tidak melakukan apapun padaku. Dia setengah yakin, tapi dia lega. Apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Si Chen menatapnya dengan tatapan menggoda di matanya. Si Yu menghindari beberapa tawa, dan tiba-tiba merasa bahwa ini bukan momentum yang harus dibahas, dan tiba-tiba dia mengangkat wajahnya lagi. Kalau begitu kamu tidak bisa begitu saja lari ke kamar orang lain dan melepas pakaian orang lain. Aku perempuan. Petik 2 Aku berlari ke kamarmu. Si Chen tertegun, menggelengkan kepalanya dan tertawa, ini kamarku, kamu merangkak ke tempat tidur tadi malam, kamu tidak bisa menghentikannya, dan kamu muntah di mana-mana. Kamu pikir aku ingin membantumu membuka pakaian. Petik 2 Hah, mulut kecil Lu Si Yu berubah menjadi bentuk O, dan dia melihat sekeliling, seolah-olah itu memang bukan ruangan yang dia lihat kemarin. Wajahnya langsung merah, dan dia sibuk menutupinya dengan selimut, ingin sekali masuk dan mengubur dirinya sebagai burung unta. Setelah beberapa saat, dia memperlihatkan kepalanya dan matanya mengelak. Aku ingin bangun, bagaimana dengan pakaianku, tidak akan dibawa ke hotel untuk mencucinya. Si Chen berjalan ke kamar mandi, mengeluarkan satu set pakaian yang terlipat, dan melemparkannya ke tempat tidur, ada mesin cuci otomatis penuh di kamar mandi, ngomong-ngomong aku akan mencuci milikmu, memakainya dengan cepat, dan kemudian kamu harus kembali. Karena itu, berjalan keluar dari kamar dan tutup pintunya. Lu Si Yu melihat pakaiannya dengan linglung, bertumpuk persegi, kering dan rapi sampai tidak ada kerutan, dan ada perasaan yang menyenangkan. Aku tidak menyangka akan memiliki andil, lumayan. Dia melihat ke arah ambang pintu, bibir merahnya sedikit terangkat. Setelah menikmati sarapan yang kaya, keduanya kembali ke BMW X5. Kali ini adalah jalan berkecepatan tinggi, dan tanpa hidup dan mati gunung Kyuxia, suasana hati Lu Si Yu jauh lebih santai. Bab 48 sesampainya di perusahaan dengan lancar, Lu Si memeluk kontrak dengan sangat antusias dan tidak sabar untuk berbagi kegembiraan dengan Mu Yun Bing. Siapa yang tahu bahwa baru saja melangkah ke gerbang, seorang penjaga keamanan bergegas, hal besar itu tidak baik. Lu Zong, baru saja datang untuk menagi hutang, dan memblokir Mu Zong di kantor. Apa, ekspresi Mu Si Yu berubah drastis, menatap penjaga keamanan, mengapa kamu tidak pergi untuk menyelamatkan? Itu tugasmu. Petik 2. Sisi lain memiliki banyak orang, dan sekilas ini adalah masyarakat campuran. Lu Zong, saya hanya pencari nafkah dengan gaji biasa, dan ada keluarga tua dan muda, suara penjaga keamanan menjadi semakin pelan, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Anda, Lu Si mengangkat alis, Sial, kami menangani ini sendiri, Si Chen. Petik 2. Tidak ada seorang pun di belakangnya yang menjawab, dia bergegas kembali untuk mencarinya, dan melihat bahwa Si Chen sudah berjalan menuju kantor selangkah lebih maju. Pada saat ini, di kantor presiden, pedang itu berderak. Ji Yang Kun, pemimpin perusahaan penagihan hutang, menamparkan meja dengan keras, dan bahkan cangkir tehnya pun melompat. Dia menatap Mu Yun Bing dengan mematikan, Tampak galak, saya ulangi, Anda sebaiknya menyelesaikan tunggakan hari ini, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak memberi muka. Wajah Mu Yun Bing sedikit dingin, dan dia tidak takut. Saya juga mengatakan lagi, orang yang meminjam uang Anda adalah Bai Fang Fang, dia telah keluar dari pekerjaannya selama lebih dari sebulan, dan hutang yang dia pinjam, perusahaan kami tidak memiliki kewajiban untuk membayar kembali. Tapi dia meminjam uang atas nama perusahaanmu, dan kami tidak dapat menemukannya, jadi tentu saja kami ingin meminta hutang padamu. Ji Yang Kun mengatupkan giginya, jika Anda tidak dapat menemukannya, teruslah mencarinya, apa peduli Anda tentang kami. Mu Yun Bing tidak menunjukkan kelemahan, jika kamu tidak pergi lagi, jangan salahkan aku karena memanggil polisi. Ji Yang Kun senang, panggil polisi. Nah, pinjaman ini dikeluarkan melalui saluran formal, prosedurnya selesai, dan pembayaran utangnya wajar, bahkan jika polisi datang, tidak mungkin. Ji Yang Kunyu berkata semakin arogan, tapi kamu, selama kita melamar kekejaksaan, kami bisa segera memasukkan perusahaanmu ke dalam daftar ketidakpercayaan. Ketika saatnya tiba, bagaimana saya bisa melihat bagaimana riasan awan akan bertahan. Petik 2. Anda berani, Mu Yun Bing akhirnya mengubah wajahnya. Untuk suatu perusahaan, sekali pada laporan kredit, konsekuensinya cukup serius. Bank tidak hanya tidak akan memberikan pinjaman, preferensi kebijakan tidak dapat dinikmati, dan mereka akan kehilangan kepercayaan dari perusahaan lain dan mengganggu kerjasama, pembatasan sudah cukup untuk menghapus bisnis. Jika pihak lain benar-benar melakukan ini, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya. Yun Bing, jangan bersemangat. Su Wei tidak tahu mengapa dia juga ada di sini, berpura-pura menasihati. Orang-orang ini bukan tunggul yang baik, jika itu benar-benar tidak mungkin, saya dapat membantu Anda menghubungi teman-teman, berjanji pada beberapa aset untuk menghilangkan tekanan, bagaimana Anda melihat. Petik 2. Jiang Kun menatapnya dalam-dalam, tersenyum dan tidak tersenyum, ya, saudara ini sangat baik, saya tidak tahu bagaimana pendapatmu, Zong, tentang itu. Petik 2. Tidak mungkin, bukannya saya berhutang, saya ingin membayarnya kembali, dan tidak ada pintu, gigi perak es Mu Yun mengatup, dan dia tidak mundur setengah langkah. Saya memiliki kepribadian, saya menyukainya. Jiang Kunyin tersenyum penuh kasih, aku hanya tidak tahu, tunggu sampai kamu menanggalkan pakaianmu, apakah kamu masih akan sekeras kamu sekarang, he he. Dia menoleh dan melihat, dan beberapa pria besar segera keluar di belakangnya, semuanya tersenyum jahat, dan mata mereka mengamati ke seluruh area Mu Yunbing dengan tidak bermoral. Mata Mu Yunbing memancarkan sedikit kepanikan, dan dia tiba-tiba berhenti minum, apa yang ingin kamu lakukan? Hei hei, tentu saja itu adalah sesuatu yang saya suka lakukan. Jiang Kun tampak tak kenal takut, karena kamu tidak ingin membayar kembali, saudara-saudara hanya dapat meminta minat padamu. Dia menganggup dengan dagunya, dan beberapa pria besar tersenyum dan mendekati Mu Yunbing. Yunbing, jangan kuat, kamu menjanjikan beberapa aset. Su Wei mendesak dengan suara keras, jika aku tidak bisa berbalik baru-baru ini, aku tidak akan bisa membantumu. Hei. Petik 2. Bagaimanapun, Mu Yunbing hanyalah seorang wanita, bahkan jika dia kuat, dia juga bingung saat ini, dia membuka mulutnya, dan sepertinya siap untuk berkompromi. Pada saat ini, suara acu tak acu datang dari pintu. Untuk hal kecil ini, mengapa menjaminkan aset? Bab 49. Itu benar. Mu Yunbing sedikit bingung. Sepertinya kita beruntung, wanita itu melirik pria itu dan menatapnya. Pria itu menganggup, menoleh ke Jiangkun dan berkata, kamu adalah pemimpinnya. Benar, orang yang bersamamu akan segera berguling. Nona kami memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan nonamu. Saudara-saudara di jalan mana, kami adalah orang-orang guru hari Rabu, tetapi jangan menghanyutkan kuil Raja Naga. Jiangkun menatap pria itu dengan penuh arti, dengan paksa menekan api. Ternyata itu orang Zhou Lao San, wanita itu tersenyum ringan dan berbalik, kembalilah dan beritahu bosmu, katakan saja si sinona Mu Yunbing, aku Lin Manli tertutup, jangan ganggu aku di masa depan. Lin Manli, Jiangkun mengerutkan kening, mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Petik 2. Bahkan jika Anda adalah orang yang baik, Anda pantas mengetahui nama wanita kami, pria itu mencibir dan terus menjemput orang-orang, masih terpana tentang apa yang harus dilakukan, beri aku gulungan. Sonima, di mana kebodohannya, dua orang berani datang ke sini. Artinya, Kungo dan mereka omong kosong, bersihkan dan jujurlah. Dan gadis ini juga cukup seksi, pasti sangat kuat, he he. Kata-kata dan perbuatan pria itu segera memicu penghinaan dan ejekan dari beberapa pria besar. Berani menghina nona, nyali anjing sebesar itu. Pria itu tiba-tiba melangkah maju, dua tinju seperti bola meriam keluar dari ruangan, satu pukulan, menjatuhkan orang-orang terkutuk itu ke tanah. Si Chen menyaksikan adegan ini sepanjang waktu, dan matanya sedikit membeku. Orang ini adalah tinju tubuh militer, yang seharusnya menjadi prajurit khusus, atau jenis yang sangat terkemuka. Orang seperti itu, tetapi bersedia memberi Lin Manli sebagai pengawal, tampaknya sejarah Lin Manli pasti luar biasa. Jiang Kun tidak bisa melihat ini, dia sudah benar-benar marah, orang yang berani mengalahkan kita. Jonima, beri aku wajah, beri aku kematian. Petik 2 Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti tiba-tiba, seolah-olah dia telah dicekik oleh leher seseorang. Ini, ini pistol. Jiang Kun menatap ngeri ke moncong lubang-lubang hitam di depannya, kakinya gemetar seperti sekam dan hampir tidak buang air kecil. Beberapa pria besar yang hendak bergegas dengan cepat mundur ketika mereka melihat situasinya. Benda ini tidak lebih baik dari tongkat, tetapi akan membunuh Anda jika Anda menerima pukulan, dan tidak ada yang berani naik dan mencoba kekuatannya. Di hadapan kerumunan yang diam, Lin Man Li memilih sudut mulutnya. Harimau, mengapa kamu menggunakan benda ini? Itu menakutkan. Nona, saya tidak ingin meratakannya dengan cepat, dengan tinju saya, lagi pula, itu terlalu lambat. Harimau itu meraih kepalanya dengan tebal, pistol itu masih diarahkan ke Jiang Kun, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, jangan berguling dulu. Petik 2 Roll, kita akan segera berguling, kakak, jangan tembak. Jiang Kun menyerah dengan kedua tangan dan buru-buru setuju. Atas desakannya, kerumunan dengan cepat mundur, sebelum meninggalkan pintu, dia kembali menatap si Chen dan tersenyum penuh kasih. Nak, hitung keberuntunganmu hari ini, tapi setelah itu, Anda tidak seberuntung itu. Harimau itu memelototinya dengan tajam, dan Jiang Kun segera menyelinap pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Akhirnya bersih, Lin Manli menyapu matanya ke pintu, kembali ke Mu Yunbing dan tersenyum, Nonamu, nama saya Lin Manli, Anda baru saja mendengarnya. Nona Lin, halo, barusan saya sangat berterima kasih kepada Anda berdua. Mu Yunbing mengucapkan terima kasih dengan sopan, tetapi hatinya sangat aneh, dan dia tidak tahu mengapa kedua orang ini ingin membantu diri mereka sendiri. Bab 50, kamu tidak harus sopan dengan unjuk tangan. Lin Manli melambaikan tangannya dan memandang Mu Yunbing dengan penuh semangat. Nonamu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Saya tidak tahu apa yang ingin diketahui nona Lin. Mu Yunbing dipandang olehnya sedikit tidak wajar, tetapi tidak mudah untuk menolak. Kemarin setelah jam 11 pagi, BMW X5 yang melewati gunung Kyuxia, apakah kamu yang mengemudi? Lin Manli menatap matanya. Saya tidak kemarin. Jangan tanya dia, orang yang mengemudi melalui gunung Kyuxia kemarin adalah aku. Si Chen menyelah kata-kata Mu Yunbing dan memandang Lin Manli, apakah Anda pemilik RX7 itu? Petik 2 Itu benar. Lin Manli tidak menyangkalnya. Kalau begitu kamu bisa pergi. Si Chen menunjuk ke pintu, mobil itu ditabrak olehmu sendiri. Bahkan jika kamu mencariku, aku tidak akan kalah. Siapa yang ingin Anda memberi kompensasi? Lin Manli sedikit geli, RX7 hanya itu, saya tidak memperhatikannya. Lalu apa yang kamu cari? Si Chen sedikit bingung. Aku datang untuk mencarimu. Mencari saya, itu benar. Lin Manli memandang Si Chen dengan penuh harap, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan klub balap saya. Maaf, saya tidak tertarik. Si Chen dengan tegas menolak. Lin Manli tertegun sejenak, apakah kamu tidak mendengarkan perawatannya? Petik 2 Saya tidak kekurangan uang. Kata-kata Si Chen membuat Mu Yunbing sangat canggung, jelas dia bahkan tidak bisa membayar sepotong uang, dan dia berani mengucapkan kata sebesar itu. Saudaraku, dengarkan nasihatku, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tiger dengan ramah mengingatkan, bergabunglah dengan klub nona, Anda tidak akan pernah menderita. Ya, gaji tahunan 10 juta, kurang dari 5 juta mobil sport, Anda dapat memilih dua sebagai mobil pribadi Anda. Tidak perlu meninju setiap hari untuk bekerja, setiap tahun di kuartal keempat perjalanan umum, partisipasi sukarela, dividen bonus. Lin Manli menjentikkan jarinya, intinya adalah, jika kamu dalam masalah di kota Yu, selama kamu bukan pengkhianat, aku akan membantumu menyelesaikannya, dan mempertimbangkan bagaimana caranya. Mendesis, Lu Siu menarik napas dingin dan memandang Mu Yunbing dengan iri. Keluargamu benar-benar tangan yang dicari, perawatan ini terlalu menghangatkan hati. Apakah menurutmu sudah terlambat bagiku untuk mengubah karirku dan belajar balapan? Tidak heran jika Lu Siu akan iri, 10 juta, yang setara dengan keuntungan beberapa tahun sebelum riasan awan. Mu Yunbing tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak, kamu benar-benar ingin pergi balapan, seseorang jatuh, aku masih harus mengambil 10 juta untuk menebusmu, betapa tidak ekonomisnya. Yo, tidak seperti dulu lagi. Lu Siu menyindir, suamiku bisa menghasilkan banyak uang, kamu wanita kaya kecil bahkan tidak memperhatikan 10 juta. 8 karakter belum di skim, tunggu sampai kamu melihat uangnya. Mu Yunbing menghela nafas, hal terpenting saat ini adalah memikirkan bagaimana menghadapi kesulitan di depanmu. Tidak sesederhana itu, Lu Siu menunjuk ke Si Chen, bos Lin ini terlihat cukup atmosfer, selama Si Chen bersedia bergabung dengan klubnya dan memajukan gaji setengah tahun di muka, bukankah masalahnya akan terpecahkan? Petik 2 Jika kamu terlalu banyak berpikir, dia tidak akan bergabung. Mu Yunbing memiliki beberapa dendam, sejak terakhir kali dia jatuh ke bawah, kepribadiannya telah sangat berubah, dan sekarang dia sombong, dan tidak ada yang bisa mendengarkan kata-katanya, dia hanya akan bertindak sewenang-wenang. Benar saja, suara Si Chen segera terdengar, mereka semua mengatakan bahwa saya tidak tertarik, jadi harap pintar. Mu Yunbing tersenyum pahit dan menatap Lu Siu, sepertinya aku tidak salah. Lin Man Li dan keduanya melihat bahwa Si Chen belum pernah makan minyak dan garam, dan mereka sangat tidak berdaya, jadi mereka harus meninggalkan kartu nama untuk mengundurkan diri. Setelah keduanya pergi, Si Chen dengan santai menemukan tempat untuk duduk, masuk ke akun penguinnya, memasukkan satu set nomor, dan menambahkan sebagai teman. ini adalah kisah satu-satunya kawan yang dia kenal di kehidupan sebelumnya, dan dia memutuskan untuk secara resmi menemukan kawan pertama mulai sekarang. Terima kasih telah menonton!